Halo guys, ini Pinggi Bani Hari ini aku mau bikin jurnal tema persahabatan untuk sahabat aku, Feli atau Spill Something Semua stationery yang mau aku pakai nanti, ini tuh dapetnya dari Feli Untuk lihat apa aja yang Feli dikasih ke aku, kalian bisa cek video unboxing box of happiness yang ini Nah sekarang aku mau bikin jurnal pakai binder kesayangan aku Nanti aku taruh link produknya di deskripsi Ini aku tunjukin beberapa jurnal yang udah aku bikin di binder ini Kali ini aku bikin jurnalnya itu gak pakai foto karena printer aku tuh lagi rusak Tapi tenang aja, aku bikin jurnal ini khusus untuk Feli kok Jadi nanti isi jurnalnya itu tetap tentang aku sama Feli Langsung aja kita lihat sekilas barang-barang yang aku dapet dari Feli Ini masih aku jadiin satu di boxnya kemarin Aku udah ada bayangan di jurnal ini mau bikin DIY shaker card Dan ini aku cari washi tape dulu untuk mulai jurnalnya Biar lebih gampang, ini kertasnya aku keluarin dulu dari binder Terus aku satuin pakai washi tape di belakangnya Aku mulai dari kasih washi tape border yang lucu ini di atas kertas jurnalku Terus aku pilih tema warna jurnal kali ini tuh pink dan ungu Sekarang aku mau bikin shaker cardnya Ini aku pilih yang bulat Nah karena aku mau tulisin bagian dalemnya Aku tumpuk bagian dasarnya pakai kertas memo Ini kertas memonya juga dari Feli Langsung aja ini aku gambar dasarnya Terus aku tulisin quotes yang cocok untuk persahabatanku sama Feli Udah sempet aku ceritain si sebelumnya Jadi aku sama Feli itu udah kenal sejak kuliah Dan kita itu ikut kegiatan yang sama Awalnya kita itu cuma saling nemenin aja kalau ada acara itu Tapi lama-kelamaan kita itu nemu banyak kesamaan Jadi kita itu cocok deh Terus ini aku langsung potong kertasnya Dan aku bikin shaker card sesuai urutannya Yang pertama karena aku pakai kertas tambahan Ini aku tempel dulu di atas dasar shaker card Terus kita tempel bagian tebal ini di atasnya Jangan lupa untuk lepas dulu bagian lemnya Terus masukin hiasan yang mau kita pakai Ini aku kasih hiasan sesuai yang Feli kasih ke aku Aku kasihnya gak terlalu banyak Biar tulisannya itu tetap kelihatan Lanjut kita tempel bagian mikanya Ini jangan lupa dilepas dulu pelindungnya Dan yang terakhir kita tinggal pasang aja bagian depannya Ini cara bikinnya gampang banget Dan hasilnya itu super lucu Sekarang kita lanjutin lagi dengan pilih stiker Semua stiker yang Feli kasih ini bagus banget Aku susah milihnya Tapi akhirnya aku pilih aja sesuai tema Yaitu pink dan ungu Ini aku pilih yang bunga-bunga memanjang Karena dia itu cocok banget untuk jadi border bawah Terus ini ada stiker dua cewek yang bisa ngelambangin aku sama Feli Seneng banget sih Emang kalau punya temen yang hobinya itu sama Terus sefrequency gitu kalau ngobrol Kalau kalian sama temen kalian gimana? Ceritain yuk sahabat kalian di komen Aku ingin tahu seberapa seru pertemanan kalian Terima kasih telah menonton Nah ini bagian yang paling aku suka Yaitu bikin header atau judul utama Disini aku pakai lettering warta pink dan ungu Aku bikin gradasi Kalau kalian kepingin belajar lettering Kalian bisa cek videoku yang ini Ini wartanya aku bikin mirip sama washi tape yang tadi Biar matching gitu Dan aku kasih outline biar lebih mencolok Terus ini aku pertegas lagi warnanya Pakai warna biru sama warna pink Dan selanjutnya aku hiasin pakai sakura jelly roll Karena aku merasa masih kurang rame Akhirnya aku tambahin stiker kecil-kecil lagi Beneran seneng banget sih Dikasih stationery sebanyak ini sama Feli Apalagi dia itu tahu banget aku suka warna pink Kalau kalian sama sahabat kalian suka warna apa nih? Komen di bawah ya Lanjut lagi di bagian kanan bawah Aku kasih quotes Ini aku pakai tombow Fudenosuke sama gelpennya Muji Aku tuh suka banget pakai ballpointnya Muji Karena dia itu tintanya tebal Tapi aku tuh biasanya lebih suka pakai yang 0,38 Sedangkan yang aku pakai ini yang 0,5 Yang terakhir tinggal tulis aja isi jurnalnya Ini aku tulis gimana perasaan aku selama temenan sama Feli Sekalian aja aku mau tantang kalian untuk bikin jurnal untuk sahabat kalian Nanti kalian tinggal post aja di Instagram Dan aku bakalan repost Nah setelah selesai Ini aku lepas worksheet tape di belakang tadi Terus aku potong bagian yang menyatu Beginilah hasil jurnalku kali ini Aku suka banget karena stikernya itu ada embossnya Dia itu kayak kelihatan mengkilap kalau kena cahaya Terus aku puas banget sama hasilnya Karena emang stationery yang dikasih Feli ini tuh cakep semua Jadi hasil jurnalku udah pasti cakep Sekarang tinggal aku masukin lagi aja ke bindernya Jadi kalau misalnya aku bikin jurnal pakai kertas binder Aku tuh emang lebih suka kertasnya dikeluarin Karena lebih gampang aja waktu nulisnya nanti Dan tiba-tiba aku tuh kepikiran Kayaknya lucu juga ya kalau aku tambahin gantungan dari Feli Jurnalku kali ini jadi kelihatan lebih cakep Jadi sekian videoku hari ini Aku berharap kalian suka Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa juga untuk komen next bikin video apa Yang terakhir Thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan share Bye